Saudara karut-marut PPDB seperti menjadi penyakit yang ada setiap tahun ya. Sejumlah orang tua mencari jalan siluman untuk lolos PPDB. Muncul dugaan, praktik kecurangan mulai dari menitipkan nama anak pada kartu keluarga milik orang lain yang dekat dari sekolah yang diinginkan, hingga pemalsuan alamat tempat tinggal demi bisa memenuhi syarat jalur zonasi. Berdasarkan laporan yang masuk ke Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia di tahun 2024, tepatnya bulan Juni, praktiknya masih sama seperti tahun lalu. Mulai dari manipulasi kartu keluarga di jalur zonasi, mutasi, tipu-tipu nilai di jalur prestasi, jual beli kursi, titipan orang dalam, hingga gratifikasi. Kecurangan-kecurangan itu terus berulang setiap tahunnya. Buktinya, di tahun lalu saja, Wali Kota Bogor Bima Arya sudah mencium dugaan adanya caloh dalam proses PPDB. Hal ini disimpulkan usai Bima Arya melakukan sidak di Jalan Selot, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah. Di situ, Bima Arya ini menemukan nama calon siswa pendaftar sekolah yang beralamatkan palsu. Akibatnya, calon peserta didik yang memang rumahnya dekat dengan sekolah ini tak bisa mendaftar karena namanya hilang. Bima juga mendatangi salah satu sekolah menengah pertama negeri di Bogor, Jawa Barat dan menemukan adanya data kartu keluarga palsu yang diserahkan oleh pendaftar. Saudara, salah satu jalur PPDB yang rawan penyelewengan ada di jalur zonasi karena memprioritaskan siswa yang domisilinya paling dekat dengan sekolah negeri. Nah, celah inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa orang tua. Dari investigasi kompas di Bengkulu, ditemukan lahan yang dipakai sebagai alamat tinggal siswa agar sedekat mungkin dengan sekolah incaran. Alamat palsu itu diunggah seseorang ke situs pendaftaran anaknya saat seleksi PPDB 2023. Kartu keluarga beralamat palsu berbeda dengan alamat di kartu keluarga fisik. Praktek curang pun makin merajalela dengan adanya penyedia jasa pemalsuan dokumen digital yang mudah diakses. Kita bedah jalur siluman lainnya. Saudara, investigasi kompas ini menelusuri dugaan sekolah yang menerima siswa baru melebihi rombongan belajar atau kelas karena adanya titipan dari berbagai kalangan. Ada pula dugaan orang tua yang mencatatkan anaknya dalam kartu keluarga orang lain yang rumahnya dekat dengan sekolah incaran untuk bisa memenuhi syarat pencatatan nama di KK setidaknya setahun sebelum PPDB ini dilaksanakan. Selain itu orang tua juga tak segan untuk menyiapkan dana khusus untuk membayar calung. Tindakan tegas akhirnya diambil untuk melawan jalur-jalur siluman itu seperti yang dilakukan oleh pihak SMA Negeri 5 Bandung yang menganulir enam siswa karena terbukti menggunakan KK palsu saat daftar PPDB tahap 1 dengan jalur zonasi. Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menegaskan akan menganulir para calon peserta didik baru yang kedapatan menggunakan KK palsu dalam proses PPDB tahap 1. Verifikasi ulang akan dilakukan oleh Satuan Pendidikan dengan melihat langsung alamat domisili peserta. Yang akhirnya tidak diterima. Jadi dari tim sekolah, yang tadi ya dari tim sekolah itu akhirnya kami memverifikasi ke alamat-alamat yang bersangkutan. Dan ada yang sesuai, tetap sesuai, jadi tetap diterima. Ada yang beberapa seperti yang disebutkan, namun tadi itu tidak sesuai. Artinya mereka kakaknya di situ, tetapi sebenarnya tidak tinggal di situ. Bahkan yang punya rumah tidak tahu, ada CPD di situ. Di sisi lain, karut-marut sistem PPDB online ini juga masih menyisakan problema. Terbatasnya kuota, membuat ortu siswa rela antri pagi-pagi buta. Banyak pula orang tua yang tidak familiar dengan sistem online. Seperti yang terlihat dalam video amatir warga ini, sodara tampak ratusan orang tua beserta siswa ini rela antri sejak pukul 5 pagi hari pada Jumat minggu lalu di SMA Negeri 1 Jawilan, Kabupaten Serang. Semuanya dilakukan untuk mendapatkan antrian verifikasi data siswa. Mereka khawatir tidak kebagian nomor antrian yang disiapkan oleh pihak sekolah. Jalur yang diminati oleh para orang tua calon siswa adalah jalur zonasi dengan proporsi 50%, sedang jalur lainnya adalah afirmasi sebesar 15%, jalur perpendahan tugas orang tua sebesar 5%, dan jalur prestasi sebesar 30%. Sementara itu dari Sulawesi Selatan, sodara orang tua calon siswa ini ramai-ramai datang ke SMP Negeri 29 Makassar untuk meminta bantuan, mendaftarkan anaknya sekolah secara daring. Banyak dari mereka yang tidak punya HP, komputer, ataupun juga printer. Di layanan OSIS, orang tua calon siswa ini dibantu mulai dari proses pendaftaran, upload data, hingga mencetak berkas. Terima kasih.